Ayah banget sih ya, lagi ngapain sih? Hari ini Ayah lagi terawat rambut, lagi terimak di Salon Victory. Terima kasih telah menonton! Mantan suami Ayu Ting Ting, N.J. Baskoro Angkat bicara, bahkan membongkar habis sifat mertuanya Rojak dan Umi Kalsum kepadanya. Ayah pernikahan Ayu Ting Ting itu dibongkar sendiri oleh mantan suaminya sendiri setelah bertahun-tahun disembunyikan. Sang mantan suami N.J. mengaku menikahi Ayu Ting Ting karena dipaksa Umi Kalsum mantan mertuai bunda Ayu Ting Ting. Lebih lanjut, N.J. menceritakan bahwa orang tua Ayu Ting Ting sempat mendatangi rumahnya pada tahun 2013 silam. Orang tua Ayu Ting Ting mendesak agar N.J. segera menikahi sang pedangdut itu. Saat itu, saat itu dia ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum datang minta saya segera menikahi Ayu dengan segala persiapan yang serba mendadak seperti itu. Akhirnya, kami menikah pada tengah 4 Juli tahun 2013, papar N.J. Waktu itu, N.J. meminta pelantun alamat palsu itu melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah anak yang dilahirkan Ayu adalah anak darah daging N.J. Ayu tentunya tak mau menuruti permintaan aneh N.J. tersebut karena bagi pelantun minyak wangi itu ada atau tiada N.J. Ia bisa mengurusi Bill Kiss dengan seorang diri. Ternyata, pada saat itu Ayu Ting Ting dan N.J. menggelar pernikahan secara diam-diam pada tanggal 4 Juli tahun 2013 lalu. Tak sampai setahun menikah, Ayu Ting Ting dan N.J. akhirnya resmi cerai pada tanggal 27 Januari tahun 2014. Ayu Ting Ting cerai dari N.J. dalam keadaan hamil mengandung buah hati pertama mereka yakni Bill Kiss Humairah Raja. Hingga sekarang, Ayu tak mau melakukan tes DNA dan tak mau menuruti permintaan mantan suaminya tersebut. Ayu juga menuding jika N.J. telah berselingkuh selama menikah dengannya. Sayangnya, perpisahan itu menyisakan sejumlah perharap. Namun, tuduhan Ayu itu malah dibantah oleh N.J. Menurutnya, rumah tangganya berakhir bukan karena masalah orang ketiga. Saya tahu persis bagaimana sifat Ayu. Dia baik sekali. Tetapi belakangan ini, saya semakin tak mengerti. Kok dia bisa bicara seperti itu? Pasti ada sesuatu. Saya tak bisa menyebut nama sekarang. Ungkap N.J. Lebih lanjut, N.J. menceritakan bahwa orang tua Ayu sempat mendatangi rumahnya pada tahun 2013 silam. Orang tua Ayu mendesak agar N.J. segera menikahi sang pedangdut. Saat itu dia, ibu Ayu Umi Kalsum datang, minta saya segera menikahi Ayu. Dengan segala persiapan yang sebab menadak seperti itu, akhirnya kami menikah pada Juli 2013. Setelah menikah, sifat Ayu disebut N.J. berubah 180 derajat. Setelah menikah, saya langsung bawa istri ke rumah, masih dibilangkan depok tak jauh dari rumah Ayu. Tetapi, ketika Ayu pulang ke rumah orang tuanya, bawaannya kok Ayu sama saya gerah aja. Papar N.J. Diketahui, Ayu Tingting dan N.J. Baskoro pun akhirnya resmi bercerai pada tahun 2014 silam. Terima kasih telah menonton!